selamat menikmati kali ini kita akan membuat pewarna kuku atau kutek dengan bahan-bahan yang sangat simpel disini saya pakai customs baby powder terus ada pewarna makanan warna merah cabai lalu ada cotton bud dan juga ada wadah kecil kalian bisa pakai wadah kecil apa saja ya kalau bahan-bahannya sudah terkumpul sekarang kita coba buat kebetulan warna henna di kuku saya ini sudah mulai pudar mari kita perbaharui lagi tuangkan terlebih dahulu bedak tabur ke dalam wadah kecil yang telah kita siapkan lalu kita gunakan pewarna makanan merk apa saja disini saya menggunakan warna merah cabai sebagai campuran bedak mungkin ada dari kalian yang bertanya apakah ini halal atau tidak bisa dipakai untuk sholat atau tidak bagi kalian yang muslim disini pewarna makanan sudah ada label halal dan juga bedak customs baby yang saya pakai juga sudah tertera label halal jadi mungkin menurut saya ini bisa digunakan untuk sholat jika saya salah mohon dikoreksi di bagian kolom komentar kita campurkan satu atau dua tetes pewarna makanan ini ke dalam wadah dengan ukuran campuran 3 berbanding 1 lalu kita aduk menggunakan cotton bud lekuk bagian cotton bud menjadi dua seperti ini sehingga kalian enak untuk mengaduk aduk rata hingga teksturnya mengental seperti pasta jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu kental jika kalian rasa ini terlalu cair kalian bisa menambahkan bubuk bedak tabur ke dalam wadahnya sedikit demi sedikit kemudian aduk lagi hingga tekstur berubah menjadi seperti ini potong bagian cotton bud menjadi dua dan gunakan batang cotton bud untuk pengaplikasian di kuku kalian selamat menikmati 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 selamat menikmati